Halo guys, tapi di sini, dan ini adalah Fujifilm LTO. Media buat nyimpen data digital yang lebih murah daripada harddisk, dan tentu aja SSD. Mungkin buat 90% dari anda baru pertama kali denger yang namanya LTO ini ya. Wajar, biasanya yang paling sering kita denger atau lihat, atau pakai buat nyimpen data, ya harddisk. Saya juga selama ini nyimpen semua data lama channel ini di harddisk yang ukurannya 10TB, udah kepake 2 malah. Alasannya simpel, kecepatan baca sama nulisnya memang nggak bakal sekenceng SSD. Tapi harganya jauh lebih murah. Kalau SSD 4TB, harganya bisa sampai 7 juta ke atas 4TB, jadi harganya sekitar 1750 per giga. Kalau HDD, cukup bayar sekitar 4,5 jutaan buat dapet 10TB, jadi harganya sekitar 450an per gigabyte. Itu lebih murah. Nah, kalau LTO ini yang saya bilang lebih murah dari harddisk, gimana? Buat Fujifilm LTO 8, harganya 2,1 juta buat kapasitas 12TB, yang artinya harganya cuma 175 perak per gigabyte. Hampir sepertiga doang dari HDD. Kalau kita simpen data yang dikompres, total data asli bisa sampai 30TB, karena compression ratio LTO ini 2,5 banding 1. Tapi itu nggak usah terlalu dihitung sih, jarang kepake soalnya. Patokan kita tetep native capacity aja, yang 12TB ini pun udah murah. Nah, yang jadi pertanyaannya tentu aja, kok nggak banyak orang yang pake LTO? Atau sekedar tau aja enggak, padahal murah? Buat tau jawabannya, pertama-tama kita harus tau dulu, soal apa itu LTO? Jadi LTO itu singkatan dari Linear Tip Open. Yup, tip. Media yang dulu populer banget buat nyimpen lagu band favorit anak tahun 90an. LTO juga pake konsep yang sama. Jadi di dalam LTO ini ada gulungan tip yang tipis banget buat nyimpen data, tapi bahan tapenya udah lebih canggih pastinya dari tahun 90an. Sekarang bahan yang dipake itu namanya Barium Verit buat nyimpen data. Kalo hard disk kan dia pake piringan, kalo SSD dia pake chip. Kok teknologi yang jadul kayak ginian masih ada sih bang? Memangnya ada yang pake? Ya jelas ada buat instansi atau perusahaan yang mainnya udah big data, kayak bank, rumah sakit, kantor pemerintah, atau kantor berita, atau server, dan lain-lain. LTO ini masih kepake banget. Saya nggak tau instansi segede bang itu bisa hasilin berapa ribu giga atau tera per hari. Kalo ada yang tau berapa giga atau berapa banyak gitu, bisa komen di bawah, saya penasaran soalnya. Yang pasti butuh biaya gede buat nyimpen semuanya. Dan penghematan sampe 70% lebih dari LTO dibanding HDD, bakal berasa banget buat biaya operasional. Sering harga per kapasitas yang lebih murah, LTO juga punya bentuk yang lebih kecil dari hard disk, jadi nyimpennya juga lebih enak. Ini ukuran LTO yang punya kapasitas 12TB, dan ini ukuran hard disk 10TB. Beda jauh. Kalo kita tumpuk masing-masing seribu keping, mungkin bedanya bisa sampe satu rak ya. Buat daya tahannya juga lebih bagus daripada hard disk. Buat Fujifilm LTO ini, Fujifilm ngeklaim kalo LTO-nya bisa tahan disimpen lebih dari 50 tahun. Kalo hard disk, pas saya baca-baca di forum, bisa tahan 10 tahun aja udah hebat. Jadi buat data yang harus disimpen jangka panjang, LTO jauh lebih unggul dan hemat pastinya, karena nggak harus ganti-ganti. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Kalo LTO ini jauh lebih murah dan tahan lama, dua hal yang paling penting kalo kita ngomongin nyimpen data, kok dikit banget orang yang pake atau sekedar tau? Jawabannya karena kita sebagai orang biasa yang datanya nggak banyak-banyak banget, paling 1TB, 2TB, 10TB, nggak sampe ratusan, bakal lebih ngerasain kelemahannya daripada manfaatnya. Contoh paling gampangnya aja nih ya, LTO ini butuh satu reader khusus buat ngebaca isinya. Nggak bisa kita colkin gitu aja ke komputer kayak hard disk pake satu kabel aja, nggak bisa. Dan buat reader yang saya pake ini, Unitex LT80H, harga paling rendahnya 6.000 dolar atau 90 jutaan. Cuma buat baca isi LTO-nya aja. Saya yakin buat anda yang tipenya konsumen biasa, termasuk saya, pasti udah langsung mundur pas denger tembok pertama ini. Mending duitnya buat beli HDD aja. Tapi buat perusahaan gede yang datanya ribuan terabyte atau berapa yang nggak kebayang gitu, pasti nggak masalah. Buat keluarin modal di awal, buat ngehemat banyak, buat kedepannya. Istilahnya mungkin Fixed Cost yang sekali keluar, sama Variable Cost yang keluarnya berkali-kali. LTO juga nggak cocok buat dipake harian kayak hard disk. Kalau hard disk kan, tiap data di dalemnya bisa kita akses dengan cepat. Baru klik satu file, sekitar sedetik langsung kebuka. Kalau LTO, dia sistemnya linear, lurus. Namanya aja Linear Tape Open kan, jadi dia nggak bisa datanya itu aksesnya dari depan, langsung loncat ke belakang atau langsung ke tengah. Dia harus digulung dulu, harus lurus jalannya. Kalau posisi gulungannya masih di awal, tapi data yang kita cari ada di tengah ya harus muter, dan itu harus nunggu. Pas udah nyampe, baru bisa diakses. Makanya LTO ini nggak disaharin buat nyimpen data yang sering dipake. Lambet soalnya. Kalau buat kecepatan copy datanya sendiri beda cerita ya, saya kirain ini lambet banget, karena nyari data aja lama. Tapi ternyata pas datanya udah ketemu, pas udah nyampe ke tempatnya, copy-nya cepet. Biar ada gambaran lebih seru, saya ada bandingin bareng harddisk yang 10TB, dicolok di port komputer yang sama, pake 2 jenis data copy-nya. Yang satu itu file video yang ukurannya 10GB, jadi satu file gede, sama ribuan file foto yang totalnya 10GB, jadi kecil-kecil. Transfernya saya bolak-balik dari tempat nyimpen ke komputer, dan komputer ke tempat nyimpen. Buat satu film file 10GB, jadi bolak-balik total 20GB, LTO butuh waktu 4 menit 43 detik, harddisk butuh waktu 2 menit 55 detik. Buat ribuan file 10GB, bolak-balik jadi 20GB, LTO butuh waktu 6 menit 7 detik, harddisk butuh waktu 4 menit 36 detik. Jadi soal kecepatan, LTO memang lebih lambat dari HDD, tapi masih oke banget, apalagi kalau kita backupnya itu kayak 10TB, itu mau HDD mau ini juga kita tinggalin juga kan, jadi nggak terlalu ngaruh. Oh iya, selama LTO-nya muter, ada suara khas kayak gini ya, asik sih kayak ada rasa jadul gitu. Kesimpulannya teknologi Fujifilm LTO ini jelas nggak cocok buat semua orang, nggak cocok buat dijadiin tempat buat nyimpen data PR sekolah kita, atau tugas ya, tau lah. Model awalnya gede, dan nggak bisa kita pakai dengan fleksibel juga, beda ceritanya kalau anda adalah orang yang kerja di perusahaan, yang butuh nge-backup atau ngarsipin banyak banget data buat dipakai di masa depan. Itu tentu butuh media yang semurah mungkin, tapi juga seaman mungkin. Bentuknya juga hemat tempat, dan data di dalamnya bisa kejaga dengan lama. Kalau anda butuh media penyimpanan kayak gitu, Fujifilm LTO ini bisa jadi alternatif yang menarik banget sih. Sedikit info, kalau anda kirain sekarang 12TB itu gede banget, anda bakal dikejutin sama LTO-LTO generasi selanjutnya dari Fujifilm. LTO 9, 10, 11, 12 itu sekarang lagi dikembangin. Nanti bakal sampe LTO 12 rencananya, dan satunya ini bisa nampung data sampe 192TB. 192TB itu 192.000GB. Nggak kebayang seberapa banyak data yang bisa diisi. Jadi kita tunggu aja. Demikian sedikit sharing saya soal Fujifilm LTO. Kalau masih butuh info lebih lanjut, bisa cek link di deskripsi aja. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini file di selama gadgetin aja nggak sampe 20TB ini. Kalau sampe 192TB, sampe seumur ke channel kali ya. 192TB.